PSMTI Lampung kembali membagikan bantuan sembako dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. 100 paket sembako diberikan kepada warga di Kejabatan Bumiwaras, Bandar Lampung. Jelang perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari mendatang, sejumlah anggota PSMTI Lampung kembali membagikan sembako. Ketua PSMTI Lampung mengatakan bantuan menyasar kepada masyarakat yang kurang mampu terlebih dahulu yang terdampak pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan dilakukan hingga 21 Januari mendatang di sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Kota Badar Lampung. Berbagi, sebetulnya bukan hanya Imlek saja, tapi kita berbagi agar semua masyarakat bisa ikut merayakan Imlek tahun ini. Kemudian ini bukan yang pertama ya. Bantuan yang diberikan ada berapa banyak nih Pak? Ini ada seratusan pake sembako. Kegiatan berbagi ini juga sebagai bentuk toleransi dan saling rukun antarumat beragama. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung.